Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para pendengar setia Radio Tehno FM 103,7 bertemu kembali dengan acara live interview bersama pik remaja sehat dan DPA binaan binaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo yang bekerjasama dengan Radio Tehno FM pada kesempatan sore hari ini kita bertemu kembali di acara live interview tapi dengan narasumber yang berbeda narasumber yang masih muda-muda yang masih segar masih ceria nah untuk lebih kenal bersama mereka perkenalkan dulu saya Senja Susanti selaku moderator pada sore hari ini dan kita bertemu kembali dengan ketiga narasumber kita disini ada kalau nggak langsung perkenalan ya langsung perkenalan nah ini siapa aja ini dan dari mana ya bisa disebutkan mungkin dari yang tengah dulu nih ya kalau ini ada perempuan diampit dengan laki-laki dua laki-laki silahkan terima kasih Tepu Senja pernyalahkan nama saya Devira Rizky Pratiwi biasa dipanggil Devira saya perwakilan dari Dewan Perwakilan Anak Kota Probolinggo sekarang ini saya bersekolah di SMA Negeri Tiga Probolinggo Bu saya masih kelas 11 terima kasih waduh yang tengah yang cati sendiri namanya Mbak Devira ya Mbak Devira sekarang di kelas 11 kelas 11 di SMA Negeri Tiga SMA Negeri Tiga Kota Probolinggo nah ini kalau di api dengan dua lelaki gagah perkasa yang satu berkaus putih ya yang satu berjas hitam nah ini yang mana dulu nih yang hitam dulu nih ya silahkan perkenalan dulu terima kasih perkenalkan nama saya Kori Alfad saya perwakilan dari Ingkar Majasat Kota Probolinggo dan sekarang saya sekolah di Man 1 Kota Probolinggo oke Mas Kori ya Man 1 kelas 2 kelas 2 oke kalau yang baju putih nih baju putih ya ya perkenalkan Bu nama saya Kevin Anggara saya perwakilan dari pik remaja sehat Kota Probolinggo saya sekarang masih bersekolah di SMK Kesehatan BIM Probolinggo dan saya masih kelas 10 saya masih sangat muda dari ketiga narusumber kita ini waduh kalau Mas Kevin ini promosi paling muda tapi bukan berarti paling muda itu tidak punya informasi apapun ya nah warga Kota Probolinggo para pendengar setia Radio Tekno FM di sini pada kesempatan kali ini kita akan berbincang habis mengupas habis tentang permasalahan seputar remaja yang akan disampaikan oleh ketiga narasumber kita tadi ada Mbak Devira ada Mas Kori dan Mas Kevin Kota Probolinggo Nah ketika sudah mengenal mereka lebih dekat kita mulai tanya-tanya aja ya kalau tadi Mbak Devira bilang ada dari perwakilan Dewan Perwakilan Anak Kota Probolinggo kalau Mas Kori dan Mas Kevin dari pik remaja ya Nah ini bisa nggak dijelaskan kira-kira kalau program dari Dewan Perwakilan Anak atau dari program pik remaja itu apa aja ya biar warga Kota Probolinggo paham nih ya terutama remaja-remaja Kota Probolinggo Oke silahkan bisa siapa dulu nih dari saya dulu ya Oke ya kalau untuk Dewan Perwakilan Anak Kota Probolinggo atau biasa biasa kita sebut sebagai DPA kami ingin membentuk anak-anak Kota Probolinggo ini menjadi anak-anak yang kuat mandiri dan tegas untuk membentuk Indonesia yang jauh lebih baik ke depan ibaratnya sebuah rumah Bu anak-anak itu adalah sebagai fondasi kita untuk Indonesia ke depan kalau rumah itu fondasinya jelek maka ya rumahnya akan cepat robo sama dengan negara kita kalau anak-anaknya sebagai fondasi bangsa sudah jelek ya tidak perlu ditanya lagi bagaimana masa depan bangsa kita seperti ini biasa program dari Dewan Perwakilan Anak kalau program remaja dari pikir maja ini Mas Kevin atau Mas Kori yang akan menjawab yang lebih tua ya ini Mas Kori dulu ya silahkan ini tidak ke lebih tua ya senior ya mungkin untuk program kerja pikir maja sehat mungkin lebih memperkenalkan ya kan ini banyak yang sekarang remaja yang sudah apa pergaulan bebasnya itu sudah mengembai batas mungkin kita nanti menaungi seluruh remaja kota perbolinggo ya untuk berperilaku yang sesuai dengan aturan lah gitu tidak terlalu ke keluar sampai aturan yang sampai apa ataupun sampai luar lantas lah gitu dari agama ataupun peraturan umum lainnya mungkin dari Mas Kevin bisa mungkin dari kalau dari kakak senior saya Kak Kori disebutkan kalau remaja itu pasti identik dengan kenakalan remaja bahaya-bahaya yang sangat fatal bagi remaja tersebut tapi dari program pikir ini kita menampung segala aspirasi dari remaja kota perbolinggo kita juga melihat segala potensi yang ada pada potensi diri remaja tersebut yang kita tampung dalam suatu organisasi yang disebut pikir remaja sehat kota perbolinggo ini jadi pada intinya dari program pikir maja dan DPA ini saling bersinambungan ya jadi sama-sama membentuk fondasi bagaimana remaja itu bisa menjadi fondasi yang kokoh bagi negara Indonesia terutama khususnya di kota perbolinggo oke luar biasa nih program dari pikir maja dan Dewan Perwakilan anak binaan dari dinas pemberdayaan perempuan pelindungan anak dan keluarga berencara kota perbolinggo kalau tadi ini pas krevin sempat menyampaikan gambaran remaja saat ini itu banyak yang negatif gitu ya banyak kenakalan remaja nah ini bisa dijelaskan nggak biasanya kalau yang masih yang sudah senior-senior ya jadi yang sudah sepuh-sepuh gitu tidak ya tidak tidak memandang itu terlalu penting tapi kalau remaja sendiri itu seperti apa sih kondisi remaja sekarang terutamanya di kota perbolinggo mungkin siapa yang menjawab aku ya jadi begini untuk kenakalan remaja di kota perbolinggo ini sebenarnya sudah cukup ya kalau dibilang parah sih tidak terlalu parah tapi kalau dibilang tidak parah ya tidak juga Bu jadi banyak sekali anak-anak yang menggunakan narkoba kemudian seks bebas jadi mereka mempikir bahwa hanya untuk bersenang-senang saja padahal di masa depan mereka memiliki masa depan yang terpengaruh oleh kegiatan yang mereka lakukan pada saat remaja tersebut seperti itu kalau misalnya di sekolah saya sendiri pun bukan ini menjelek-menjelekkan cuman memang faktanya banyak sekali anak-anak yang mungkin tidak diketahui menggunakan narkoba seperti itu dan disitulah peran kita semua bagaimana supaya anak-anak tersebut tidak ditelantarkan tapi kita bantu untuk bisa jadi lebih baik seperti itu kalau tadi dari Badevira lebih menyoroti tentang narkoba dan juga seks bebas narkoba dan seks bebas kira-kira ada nggak gambaran lain tentang kenakalan remaja yang lain gitu selain narkoba seks bebas mungkin dari Mas Kori dan Mas Kevin mungkin untuk dari saya sekarang kan lagi ngetrain-netrain nya tuh ya yang namanya sosial media gadget-gadget nah kita bisa nilai dari sana juga sekarang banyak remaja yang sudah terfokus kepada sosial media apalagi Facebook Instagram apalagi jika sosial media itu digunakan dengan yang tidak baik intinya yang negatif lah nah itu sebenarnya juga sebuah tindakan kenakalan remaja karena bisa disangkut pautkan bisa disangkut pautkan dengan seks bebas ya seperti pornografi mungkin ya semacam itulah nanti jadi memang sekarang remaja itu kalau bisa Buseja tarik ini garis-garisnya bahwa sudah mulai melupakan tugas-tugasnya ya setugas yang utama belajar sudah mulai terkikis gitu ya terkikis dengan kenakalan-kenakalan yang tadi sempat disampaikan oleh teman-teman oke saya tertarik nih kita akan mengupas satu persatu tentang kenakalan remaja yang pertama adalah masalah narkoba memang tidak dipungkiri bahwa narkoba ini kalau dibilang banyak ya nggak terlalu gitu ya tapi kalau dibilang tidak banyak ya juga banyak gitu ya nah ini kira-kira teman-teman disini yang tadi tujuannya adalah memperbaiki fondasi dari remaja itu bisa nggak memberikan pemahaman mungkin pada saat ini kepada masyarakat atau teman-teman remaja apa sih narkoba itu gitu dan bahayanya apa ya ini bisa diinformasikan mungkin Mas Kori ya silahkan ya untuk narkoba sendiri itu adalah narkoba saat narkotika psikotropika dan saat adiktif lainnya ya untuk narkoba sendiri itu banyak sekali macamnya Bu bahkan bentuknya pun banyak sekali hingga ratusan nah penyebabnya sendiri itu mungkin untuk remaja remaja sekarang ya mungkin kebanyakan itu melalui mungkin penyebarannya itu bisa melalui permain ataupun minuman ya dan juga teman-teman lainnya cara penjegahannya mungkin kita berikan sebuah saran ya dan pengetahuan sosialisasi juga tentang pengertian narkoba dan juga kita lakukan tindakan yang positif gitu berarti jika apa kita lakukanlah tindakan kita sehari-hari mengisinya dengan kegiatan yang positif jadi untuk melakukan hal negatif itu kita ganti dengan kegiatan yang positif kegiatan yang positif yang diberikan pernah nggak teman-teman yang ada di sini mengalami kasus dimana teman-teman sebaya terkena narkoba atau mengkonsumsi narkoba dan kemudian apa yang teman-teman lakukan sebagai bentuk upaya dukungan ataupun pencegahan di lingkungan sekolah masing-masing silahkan bisa dijawab mungkin Mbak Devira atau Mas Oke kalau saya sih pengalaman pribadi sendiri pernah teman saya sendiri mengalami yang namanya dia kecanduan narkoba nah kebetulan enggak dekat sih Bu cuma ya temanlah kita saling ini dan kemudian saya kalau saya pribadi yang saya lakukan aksi nyata yang saya lakukan adalah pertama saya tanya kenapa sampai seperti itu ternyata penyebabnya ini 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 kemudian dari mana kok bisa sampai seperti itu nah dari situ saya saya tidak menjauhi dia seperti teman-teman saya lakukan saya memberitahu bahwa kamu salah kamu salah dan kemudian saya bilang bahwa sudah berhenti sampai di sini kemudian waktu itu karena memang dia belum sampai di tingkatan yang sudah sangat parah hanya mengkonsumsi ini saja kemudian dia akhirnya bisa berhenti untuk beberapa bulan saya bilang kemudian ya sudah berhenti seperti itu jadi menurut saya sih seperti itu kalau dari kasus dari teman saya itu perlulah pantauan dari kedua orang tua karena ya kedua orang tuanya juga masih bekerja jadi dia akhirnya seperti itu berarti faktor utama yang bisa menyebabkan seseorang itu terkena narkoba itu adalah tidak ada dukungan dari orang tua yang kurangnya kasih sayang kurangnya kasih sayang perhatian juga kurangnya perhatian kira-kira ada faktor lain nggak yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa kena narkoba gitu selain dari faktor keluarga mungkin banyak Bu kalau untuk faktor lain dari luar mungkin dari pengaruh teman-temannya dan juga lingkungannya mungkin perubahan dari remaja tersebut terlalu terlalu sering bergaul dengan teman-temannya yang yang memiliki sifat yang lebih negatif mungkin awal-awal hanya sekedar mencoba mungkin satu satu butir dua butir nanti kelamaan-lamaan masih dosisnya bertambah terus bahkan itu sampai bisa menjual bahkan memproduksi sendiri remaja tersebut menggunakan narkoba jadi memang kondisi remaja ini sangat labil ya jadi kalau tidak ada dukungan dari orang tua dan bertemu dengan teman-teman yang negatif akhirnya mengarahnya ke hal-hal negatif menurut teman-teman narkoba itu bahaya nggak sih bahaya banget Bu bahaya sekali bahayanya kira-kira bisa sampai seperti apa kalau menurut saya ini angka 1 ini angka 10 bahayanya 9,9 seperti itu Bu jadi bahaya sekali sudah fatal karena karena narkoba itu sekali kita pakai kita akan mengalami terus-menerus kecanduan 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 awalnya satu bener yang dibilang sama kayak kita di awalnya satu terus besoknya dua besoknya lagi tiga sampai seterusnya sampai dia nekat untuk menjual mendapatkan uang untuk membeli lagi narkoba untuk dia konsumsi sendiri jadi ya itu sangat fatal menurut saya mungkin itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan tingginya angka kriminalitas ya saat ini soalnya saya sering juga mendengar bahwa ada kriminalitas yang disebabkan pelakunya adalah anak-anak remaja mungkin itu salah satunya begitu ya oke luar biasa sekali ini narasumber kita bertiga yang sangat semangat ya nah kalau kita bicara dengan masalah narkoba napsa jenis-jenisnya itu apa sih biar kita semua tahu ya bentuk-bentuknya misalnya tadi kan mas Kori sudah sempat menyebutkan sedikit sebenarnya ada banyak bu gitu ya ada yang bentuknya permen ada yang bentuknya apa sekarang coklat ya minuman dan lain-lain mungkin bisa di informasikan ini bentuknya atau seperti apa ya seperti apa bentuk-bentuknya biar nanti remaja-remaja pendengar setia Radio Techno bisa mengenali i mengenali ketika diberikan sesuatu yang itu berbahaya silahkan yang pertama untuk jenis narkoba itu yang pertama ada Heroin Bu Heroin itu bisa berbentuk serbuk kristal atau cairan nah untuk Heroin ini pemakaiannya tidak bisa dihentikan jadi sekali teman-teman semua yang di rumah pakai Heroin ya sudah akan seterusnya pakai Heroin karena kalau Heroin penggunaan Heroin ini dihentikan pada tubuh kita tubuh kita akan mengalami yang namanya sakau mungkin teman-teman juga sudah tahu ya mengenai sakau sakit karena putau nah kalau dihentikan ya akan mengalami itu jadi tidak bisa dihentikan untuk penggunaan Heroin ini bayangkan saja kalau tubuh kita berhenti menggunakan itu bagaimana saya nggak bisa membayangkan Bu sakitnya bakal luar biasa nggak lagi lagunya I think think sakitnya tuh disini gitu ya maaf Bu cita-citata oh cita-citata ya waduh ya kayaknya ini remaja yang lebih aduh lebih tren ya di area musik cita-citata ya update kok larinya ke cita-citata ya balik lagi ke ini balik lagi jenis-jenis napsa ya tadi ada Heroin kalau Mbak Devira mungkin yang lain jenis yang lain mungkin dari saya Bu ini ada sejenis morfin morfin adalah hasil dari olahan candu atau opium ini kalau opium dengan sejenis tanaman tanamannya ini sangat indah Bu warnanya ada yang merah putih ungu emang kalau memang dilihat sangat indah Bu kalau mungkin bisa ditanam pasti saya tanam tapi kalau melihat efeknya itu sangat bahaya Bu terus Hai mungkin untuk remaja asaran dari saya jangan melihat sesuatu yang indah dulu lihat manfaatnya baru kita terima mungkin seperti itu Oh ya jadi kalau misalnya ada yang bentuknya tadi merah putih ungu ya Mas Kevin ya ini jangan langsung seneng dulu gitu ya bisa-bisa itu jadi tanaman yang berbahaya ya mungkin eh selain Heroin kemudian morfin ada jenis lain nggak dari narkoba itu sendiri ada juga jenisnya jenisnya yaitu kokain 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 ya nama populernya sekarang katanya itu kreks nocok girl dan lady kokain ini dibakai dengan cara menghirup melalui hidung dan bentuknya itu pun serbu ya mungkin entah bagaimana saya belum pernah kan ya melihatnya mungkin itu caranya mungkin dibakar ataupun diasapkan bagaimana tapi intinya ini melalui hidung berarti kan diserbusi apa menggunakan alat hirup ya berarti Hai dan gejalanya itu bisa gelisah paranoid dan jantung berdebar-debar tekanan darah tinggi muta-muta pengguna secara berikut mengibatkan kecanduan dan ketergantungan yang sangat tinggi sama halnya tadi yang disebutkan oleh Mas Kevin juga mungkin janganlah terima yang indah dulu tapi kita lihatlah apa manfaatnya jangan lihat casing dulu tapi kita lihat mesinnya Iya kalau ada bahasa Jawa nya don't judge book from the cover katanya gitu ya bahasa Jawa ya baru dengar saya bu bahasa Jawa itu jadi pada intinya teman-teman disini pengen menyampaikan bahwa kalau misalnya narkoba itu awalnya ini memang terkesan indah gitu ya di awal karena belum tentu yang indah itu adalah hal yang bagus gitu ya tadi sudah disebutkan oleh ketiga narasumber tadi ada heroin ada morfin ada apalagi kokain ya yang dihirup bahkan juga sempat ada yang disuntik gitu ya ada yang disuntik juga nah terkait dengan masalah narkoba yang salah satunya adalah kenakalan remaja biasanya kalau penggunaan jarum suntik kadang kalau misalnya sesama pecandu itu kan kalau sudah menggunakan jarum suntik nggak peduli ya ini bekas siapa bekas siapa nah itu saya pernah mendengar ini bisa salah satu menjadi penyebab dari HIV AIDS ya nah salah satu juga yang harus diperangi oleh remaja adalah HIV AIDS kira-kira bisa menjelaskan apa sih HIV AIDS itu gitu loh biar kita semua disini juga lebih memahami apa sih tentang HIV AIDS itu mungkin dari Mas Kevin ya silahkan Mas Kevin HIV AIDS itu kalau dari HIVnya sendiri kepanjangannya human immunodefinity virus ini sejenis virus yang menyerang sistem kegembalian tubuh pada manusia sedangkan AIDS itu acquired immunodefinity side syndrome itu adalah penyakit yang yang disebabkan oleh virus HIV tersebut kebanyakan orang yang menerita HIV AIDS ini sistem kegembalian tubuhnya semakin menurun setiap tahun bahkan bisa menyebabkan kematian untuk untuk apa antibody nya sendiri itu belum belum ditemukan karena itu banyak sih anggapan masyarakat bahwa penderita HIV AIDS ini harus dijauhi sebenarnya itu salah sih bu banyak yang mengira berjabat tangan dengan penderita HIV AIDS ini bisa tertular berpelukan bisa tertular sebenarnya enggak sih itu sebenarnya penderita ini harus dirangkul kita harus mendekatkan diri agar apa ya dapat memotivasi sendiri karena memang kebanyakan penderita HIV AIDS ini ya pasti berujung dengan kematian oke tadi sempat disampaikan oleh Mas Kevin katanya kalau misalnya ada penderita HIV AIDS kita nggak boleh menguncilkan gitu ya tidak boleh nggak mau berjabat tangan kemudian nggak mau berpelukan atau apa lebih banyak butuh motivasi nah kayaknya kita akan mengupas habis tentang kenakalan remaja dan melanjutkan pembahasan tentang HIV AIDS tapi tidak sekarang ya setelah iklan yang berikut ini mari kita mendengarkan lagu-lagu bernuansa KB terlebih dahulu kembali lagi dalam acara live interview bersama pik remaja sehat dan DPA Kota Probolinggo yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bersama Radio Tehno FM nah di sore hari ini kita masih tetap bersama dengan tiga narasumber kita remaja-remaja luar biasa ya ada Mbak Devira ada Mas Kori dan Mas Kevin nah kita lanjut nih pertanyaan yang tadi sempat tertunda kita bicara mengenai HIV AIDS ya kita bicara mengenai HIV AIDS kalau tadi sudah dijelaskan oleh Mas Kevin bahwa HIV itu adalah virusnya dan AIDS itu adalah sindrom atau penyakitnya nah saya tertarik nih sebenarnya kalau seseorang terkena HIV AIDS itu apa sih yang harus kita lakukan sebelum dijawab sebelum dijawab saya juga pengen tahu kira-kira apa sih penyebab dari penyakit AIDS ini sendiri apa media penularannya apa ya salah satunya mungkin yang tadi sudah disebutkan adalah penggunaan jarum suntik atau mungkin ada media penularan yang lain mungkin bisa dijawab Mas Kevin Mas Kori wah Mas Kori ini mau menjawab silahkan Mas Kori HIV ini selain dari jarum suntik yang secara bergantian bisa juga melalui transkursi darah nah juga bisa hubungan seks hubungan seks bahkan ibu yang hamil kemungkinan besar bayinya akan terkena HIV jadi mungkin untuk para remaja agar tidak terkena HIV atau penularan mungkin janganlah jauhi janganlah jauhi tapi kita mari kita bangkul dia kasih semangat mungkin untuk penularannya harus kita jaga itu melalui penularan darah air ludah dan hubungan seks tersebut jadi kalau tadi disebutkan melalui darah ini ya kira-kira kalau dari nyamuk itu bisa nggak sih ya kalau kita misalnya nih ada seseorang yang sudah terinfeksi HIV AIDS ya kemudian digigit nyamuk nah kemudian nyamuknya gigit Mas Kori ini bisa nggak sih terkena Mas Kori kan ada penularan darah nih Mas Kevin mau menjawab ya silahkan yuk tadi sudah disebutkan ya Bu berbagai macam cara penularan dari HIV AIDS tapi dari informasi HIV ini tidak menular melalui ludah, batuk, keringat, bersin, air mata, ataupun gigitan nyamuk Bu jadi tidak apa-apa ya kalau misalnya dia nyamuknya seribu gigit gitu ya jadi sebenarnya dari ludah kemudian air liur apalagi tadi keringat, batuk dan lain-lain maka dari itu tadi Mas Kevin memang sempat menjelaskan bahwa kalau kita berpelukan atau berjabat tangan nggak apa-apa sebenarnya nggak masalah oke kira-kira di masyarakat atau di teman-teman adik-adik semua disini ada nggak sih yang sampai ketahuan mengidap HIV AIDS gitu dari aku ya gini kalau misalnya untuk HIV AIDS itu kan gini Bu HIV AIDS itu adalah suatu penyakit dimana orang yang terkena penyakit itu pasti akan merasa malu seperti itu kebanyakan-kebanyakan di sekitar kita seperti itu kenapa karena memang dari penularannya dari narkoba penggunaan suntik secara bergantian tadi itu kemudian dari seks bebas jadi apa penyebabnya saja sudah membuat orang yang melakukan itu malu apalagi ketika dia sudah terkena penyakit itu dia pasti akan malu jadi kalau sepengetahuan saya tidak di lingkungan saya tidak ada orang yang secara gamblang mengatakan bahwa saya terkena HIV AIDS tidak ada kecuali kalau dia melakukan pemeriksaan secara medis kemudian dia ketahuan dia mengalami HIV AIDS mungkin akan kita akan mengetahui hal tersebut tapi kalau secara gamblang bilang seperti yang saya katakan tadi saya terkena HIV AIDS itu itu kayaknya nggak ada kalau di lingkungan saya mungkin di lingkungan teman-teman bagaimana mungkin untuk tambahan dari saya mungkin termaja remaja kota provolinggo ya mungkin adalah salah satu yang tahu mungkin temannya atau tetangga mungkin yang mempunyai penyakit HIV nah alangkah baiknya janganlah kita membencinya jangan kita jauhi tapi kalau bisa mari kita langkul bersama gitu jadi jangan sampai membuat orang yang mempunyai gejala HIV tersebut menjadi minder ataupun putus asa ataupun akhir-akhirnya pas gejalanya bunuh diri ataupun sampai melakukan hal-hal yang negatif lainnya saya nama iya Bu, kenapa kok selalu pada saat ada orang atau remaja yang mengalami HIV AIDS kenapa kok kita selalu bilang harus dimotivasi harus dirangkul kenapa karena memang dengan memotivasi dengan kita merangkul dengan kita memberikan masukan menguatkan dia itu akan memberikan kepercayaan diri pada dalam dirinya jadi dia akan percaya diri oh di sekitar saya masih ada orang yang peduli pada saya sehingga dia memiliki harapan hidup dia ingin hidup walaupun dengan penyakit yang dia menderita seperti itu jadi mohon seperti yang sudah dibilang tadi jangan dijauhi mungkin saya sekedar memberikan informasi ya Bu untuk penyakit HIV AIDS ini kan kalau orang lain pasti pikirnya ke arah PSK ya Bu, tapi sebenarnya ada di survei Kementerian Kesehatan sama BKKBN justru yang paling tinggi menderita HIV AIDS ini adalah ibu rumah tangga mungkin penyebabnya suaminya yang nakal Bu jadi suaminya yang nakal suaminya yang disalahkan saya sebagai calon suami sabar-sabar para calon suami ya kembali lagi tadi Bu Senja sempat sedikit berfikir nih ya kalau tadi teman-teman mengatakan penularannya adalah melalui seks bebas kemudian pergantian jarum suntik transfusi darah nah kira-kira ketika kita melakukan sesuatu sesuatu yang dilarang itu misalnya transfusi darah yang tidak bagus kemudian pergantian jarum suntik apakah bisa langsung ketahuan nih misalnya saya mengidap HIV AIDS atau harus menunggu waktu yang berapa lama atau bagaimana untuk setelah kita misalnya menggunakan jarum suntik bergantian kemudian melakukan seks bebas kita tidak bisa langsung tahu misalnya sekarang tapi moga-moga tidak ya Bu ada sih menggunakan melakukan hal tersebut terus biasanya langsung tahu aduh aku kena HIV itu nggak mungkin karena masa inkubasi telur atau virus HIV ini dia mengikubasi dalam tubuh manusia itu 10-15 tahun jadi setiap tahunnya itu dia akan merasakan seperti tadi yang dibilang bahwa penurunan daya tahan tubuh seperti itu atau terjadi pada 10-15 tahun jadi nggak langsung sekarang ini besoknya tahu gitu nggak langsung seperti itu Bu jadi nggak bisa langsung tahu sebenarnya ya nah kalau misalnya nih remaja yang mengalami kenakalan remaja yang sering free sex ya melakukan seks bebas kemudian bergantian jarum suntik ini akan tahunya setelah masa inkubasi 10-15 tahun jadi ketika dia sudah menjadi seorang dewasa gitu ya ini luar biasa berarti harus hati-hati bagi remaja khususnya di kota Prabu Linggo untuk tidak mencoba-coba melakukan hal-hal yang bisa memicu ya memicu terjadinya penyakit HIV AIDS ini sendiri nah tadi sempat menyambung lagi pertanyaan kalau kita bicara tentang HIV AIDS ada yang dikatakan free sex salah satu penyebabnya ya seks bebas dari teman-teman ini kalau kita bicara tentang seks bebas kira-kira biar masyarakat kota Prabu Linggo ini atau khususnya di remaja tidak tabu lagi mendengarkan kata seks seks itu seperti apa? seksualitas itu apa sih sebenarnya gitu ya biar kadang-kadang kalau orang atau remaja itu tidak tahu pasti mencari tahu dengan cara yang salah gitu ya jadi ini kebetulan promosinya dari DPA dan PIK remaja nih untuk memberikan informasi silahkan ya Pink mungkin kata seks sendiri itu kan dibersel dari bahasa Inggris ya Bu mungkin dari bahasa Indonesia itu adalah seksualitas mungkin memang kebanyakan orang berpikir seksualitas ke arah yang ya itu ya ya negatif-negatif gitu ya tapi dari pengertiannya sendiri itu seksualitas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara seseorang berpikir, perasaan dan juga keperibadiannya sendiri itu Bu jadi nggak langsung ke arah yang negatif gitu ciri khas dari seksualitas itu adalah masa pubertas ya apalagi kalau kita bicara tentang tadi yang di awal-awal program dari DPA dan PIK remaja ini adalah membangun remaja remaja ini kan harusnya sudah mengenal tentang pubertas kira-kira pubertas itu seperti apa? beda nggak sih pubertasnya laki-laki dan perempuan? nah ini mungkin bisa dijelaskan nih oke, kalau pubertas sendiri itu adalah masa dimana tubuh sedang mengalami perubahan dari struktur tubuh anak-anak menjadi struktur yang lebih dewasa kalau untuk yang perempuan pubertas secara sekundernya itu yang pertama bawah dadanya semakin membesar kemudian suaranya semakin melengking dan kemudian untuk primernya dia sudah mulai menstruasi nah kalau teman-teman di rumah sudah mulai mengalami proses menstruasi maka harus hati-hati Bu karena sudah bisa dibuahi oleh yang namanya sperma dan bisa mengalami yang namanya kehamilan nah yang jadi masalah kalau kehamilannya ini adalah sebelum menikah atau di luar nikah kalau pada saat menikah nggak masalah tapi yang masalah adalah pada saat mereka belum menikah tapi mereka sudah hamil jadi hati-hati ya teman-teman wah itu luar biasa yang sudah disampaikan sama Mbak Devira ya itu kalau dari versi cewek kita dengar versi cowoknya nih yang laki-laki ini silahkan pubertasnya ciri-ciri seorang remaja laki-laki sudah mengalami pubertas itu apa kira-kira ya mungkin untuk ciri-cirinya ya sangat mudah sekali untuk yang mungkin untuk cowok atau putra mungkin lebih membesarnya ya membesarnya ini apa suara suara dan juga sudah tumbuh cakun cakun yang kalau di agama namanya itu buah kuldi ya katanya nah juga dada lebih membidang lebih berotot ya dan juga akan mengalami yang namanya itu mimpi basa nah mimpi basa itu sebenarnya keluarnya sperma sebenarnya mungkin dari anak-anak muda itu Kebanyakan ambilnya negatif Sperma Yang dimana nanti Dari mimpi bahasa itu Bermimpi Melakukan hubungan seksual Dan sehingga mengakibatkan Keluarnya sperma Keluarnya sperma itu sendiri Mengertikan bahwa Kita sudah siap Sperma kita itu sudah matang Artinya sudah siap untuk Membuahi Dinding telur dari Wanita Mungkin mas Kevin mau nambahin Mungkin saya menambahkan satu Kalau laki-laki Pasti tertarik dengan lawan jenisnya Dan untuk yang perempuan Pasti tertarik juga Masak cowok sama cowok Nah itu masalahnya Ada yang salah Ada yang salah ya Jadi salah satu ciri pubertas Itu adalah kalau perempuan Itu mengalami menstruasi Kalau laki-laki mimpi bahasa Dan ada Mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis Kalau yang tidak normal itu adalah Ketertarikan dengan sesama jenis Ya Oke Saya tertarik nih Kira-kira kalau misalnya Satu dulu pertanyaan Untuk Mbak Devira Yang dari pihak perempuan Waduh pihak perempuan Nah Kalau misalnya Teman-teman yang sudah mengalami menstruasi Tadi sudah disampaikan Harus hati-hati betul Kalau misalnya Karena Organ kewanitaannya Atau organ reproduksinya Sudah mulai matang Dan siap untuk dibuahi Jadi ada kemungkinan Kalau melakukan hubungan seksual Pasti akan hamil Pasti akan hamil Nah Selain itu Kira-kira pencegahannya Apa Soalnya begini Baik dari pihak perempuan Atau laki-laki Kita tahu kalau remaja sekarang Kalau pacaran Ya Wah Itu luar biasa Sudah tidak seperti dulu lagi Sukanya di tempat yang gelap-gelap Bukan di tempat terang-terang Remah-rebang Ini kira-kira untuk menghindari Kalau tadi dikatakan Free sex Seks bebas Dimana Salah satunya Pemicunya adalah Ketika seorang Sudah matang Sudah organ reproduksinya Sudah sama-sama matang Kalau sudah melakukan free sex Pasti akan Mengalami hal-hal yang tidak diinginkan Terutama kehamilan Ini kira-kira bagaimana cara Pencegahannya Kalau saya sih sebagai perempuan Yang pertama kita harus Kuat iman dulu Jadi kan banyak di luar sana Teman-teman yang Cewek-cowok yang mungkin Pacaran Ya mungkin kalau diri saya pribadi sih Tidak masalah ya Untuk pacaran Karena kan Itu adalah Hak mereka lah Untuk merasakan yang namanya Seperti itu Maksudnya pacaran Nah Tapi Kita harus Menggarisbawahi yang namanya pacaran Kita harus pacaran yang sehat Nah pacaran yang sehat itu bagaimana Mungkin Kalau satu kelas Atau satu jurusan Bisa loh kita Belajar bareng Misalnya ngerjain PR bareng Kayak gitu Bisa kan Jadi kita gak terjurumus Ke tempat-tempat yang gelap Atau yang remang-remang Dan melakukan hal-hal yang negatif Seperti itu Kemudian Kita juga harus bisa Membentengi diri kita sendiri Kalau misalnya ada cowok yang ngajak Eh ini yuk Eh itu yuk Kita harus tahu diri dong Enggak ah Aku seperti ini Seperti ini Seperti ini Bukannya kita negative thinking Sama teman Diajak ini Takutnya ini Tapi kita juga membentengi diri Takutnya Kalau seperti itu bagaimana Karena bu Kalau sudah Yang namanya Seks bebas Atau free sex Yang banyak dirugikan Adalah kaum perempuan Kalau yang laki-laki kan Mungkin Menghamili Tidak ketahuan Siapa seperti itu Harus melalui tes DNA Atau segala macam Kalau perempuan Hamil Ya sudah Dia pasti tahu Karena kan kalau hamil Perutnya pasti membesar Jadi Dia pasti tahu Kalau dia hamil Seperti itu Yang banyak diri kan Adalah perempuan Ya Yang paling banyak dirugikan Adalah pihak perempuan Jadi untuk remaja-remaja perempuan Di kota Perobeligo Harus hati-hati betul Ketika sudah mengalami Masa menstruasi Apalagi Kalau sudah punya pacar Waduh Hati-hati Oke Kita nanti akan Membahas lebih lanjut lagi Dengan tiga generasi remaja kita Yang sangat luar biasa ini Kita akan lanjut lagi Setelah iklan yang berikut ini Selamat sore Kembali lagi Dengan acara Live interview Bersama Pik remaja sehat Dan DPA Binaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Yang bekerja sama Dengan Radio Tehno FM Bersama Tiga narasumber kita Yang luar biasa Ya Remaja-remaja sehat Di kota Perobeligo Nah Melanjutkan lagi Tadi Informasi yang sempat tertunda Saya tertarik sekali Dengan pembahasan Tadi yang sudah disampaikan Mbak Devira Mas Kori Dan Mas Kevin Bahwa Ketika pubertas itu Ada masa-masa menstruasi Nah Kebanyakan Remaja sekarang Itu Terutama yang putri Mengalami yang namanya Sakit Ketika mengalami menstruasi Kalau bahasa Jawanya Dilep gitu ya Nah Ini kira-kira Kenapa sih Mbak Devira Ini karena Saya tanya Mbak Devira Karena Mbak Devira yang cewek Oke silahkan Mbak Devira Namanya Karena yang pertama kan Ofum Itu dihasilkan oleh ovarium Nah Kalau tidak Pada saat selesai Dihasilkan di ovarium Maka si ofum ini Akan berjalan Ke dinding rahim Atau ke endometrium Nah Di endometrium itu Kalau tidak dibuah ibu Dia akan luruh Secara sendirinya Nah Peluruhan dari endometrium ini Karena endometrium itu kan Tempatnya dimana nanti Kalau si ofum dibuahi Endometrium ini akan jadi tempat Atau bantalan si janinnya Jadi cukup tebal Jadi berisi pembuluh darah Jadi teman-teman Kalau misalnya merasakan nyeri Itu karena peluruhan endometrium Atau dinding rahim Yang meluruh bersamaan Dengan peluruhan pembuluh darah Dan itu wajar Kalau kita merasakan nyeri Wajar Tapi kalau sudah Merasakan nyeri Sampai pingsan Atau sampai merasa Pucat pasti semuanya Silahkan konsultasi ke dokter Karena bisa jadi Ada sesuatu yang salah Tapi kalau hanya nyeri-nyeri biasa Itu memang wajar Pak Bu Seperti itu Oke jadi itu wajar ya Wajar Kira-kira perlu gak sih Kalau misalnya seseorang itu Mengalami menstruasi Kemudian Mengkonsumsi obat-obatan Penambah darah atau apa gitu Kalau obat-obatan penambah darah Sebenarnya itu malah bagus ya Karena kan pada saat Kita mensurasi Endometrium itu kan Mengandung pembuluh darah juga Jadi pada saat Pembuluh darah itu luruh Pasti kita akan Kekurangan darah Di dalam tubuh Jadi wajar Kalau misalnya kita Menggunakan untuk Obat anti nyeri Saya syaratkan tidak Karena Kalau untuk penambah darah Oke Kalau untuk Anti nyeri Jangan Karena memang nyeri Itu adalah hal yang wajar Dari tubuh kita Seperti itu Jadi nyerinya harus dinikmati Kodratnya sebagai seorang perempuan Oke Kalau itu pertanyaan Tentang menstruasi Atau minarke Sebagai salah satu Tanda dari pubertas Nah Kalau tanda pubertas Dari laki-laki Itu kan adalah Mibi basah Mibi basah Nah Kita tahu bahwa Yang namanya laki-laki Pasti punya dorongan seksual Kalau tadi Disebutkan Kita harus bisa nih Bu Mengendalikan Mengendalikan dorongan seksual Kita terutama Untuk laki-laki Biar pacarannya Bisa sehat Bukan hanya perempuan Yang untuk mengendalikan Tapi juga laki-laki Kalau dari yang Pihak laki-laki Gimana sih caranya Mengendalikan dorongan seksual Karena kan Kalau remaja Ini lagi Berapi-api Berapi-api Silahkan Mungkin mas Kevin Atau mas Kori Mungkin dari saya Tips untuk Apa tadi bu Mengatasi dorongan seksual Mungkin dari trik Dari saya sendiri Seorang laki-laki Harus punya prinsip Yang kuat Agar imannya itu Tidak tergoyak Mungkin banyak yang Perempuan yang Berpakaian yang Salah Menimbulkan Goyahnya iman kita Maka itu Tingkat keimanan kita Harus dijaga terus Harus selalu beribadah Bersekir Kepada yang maha kuasa Jadi harus meningkatkan iman Ya memang Oke mungkin mas Kori Ya mungkin kalau dari saya Penting sih Ya benar Kata mas Kevin tadi Meningkatkan iman juga ya Selain itu Remaja kan Masa-masanya ingin tahu Kan bu ya Ingin tahu Ingin mencoba hal yang baru Nah menurut saya Jika Sesuatu hal terjadi Mungkin rasa ingin Loh Tadi malam saya Mimpi apa ya Kok sampai Ini apa Gitu Nah mungkin Alangkah baiknya Kita mempelajari dulu Nah Kita ambil Segi positifnya Kita misalkan Dikala kita ingat Rasa ingin tahu Mungkin rasa Kok pengen Sebaiknya Lakukanlah Langsung kita cegah dengan Hal tindakan yang positif Misalkan kita Alihkan itu mungkin Pas waktu itu ingat Kok saya waktu itu Nah Kalau bisa Langsung kita Pindah tindakan Mungkin dengan membaca buku Mungkin langsung Dengan keluar rumah Mungkin atau jalan-jalan Nah jadi Rasa ingatan Dan ingin tahu itu Jadi hilang Jadi tidak Terfokus sama itu Itu saja Jadi melakukan Aktivitas yang lain Yang positif ya Jadi iman Kemudian melakukan Aktivitas yang lain Mungkin bisa berolahraga Ya Atau melakukan Hobi-hobi yang lain Nah Kalau misalnya Tadi kita bicara Tentang menstruasi Mimpi basah Yang berkaitan dengan Seksual Yang nanti Kalau misalnya Bisa sampai salah Kita melakukan Free sex Ya Seks bebas Nah Kalau misalnya Salah satu Pencegahan dari Free sex ini Adalah tadi ada Pacaran yang sehat Saya dengar dari Programnya PIK Remaja Dan DPA ini Ada yang namanya Pendewasan Usia Perkawinan Ya Pendewasan Usia Perkawinan Atau PUP Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mengenai PUP itu Seperti apa Mungkin saya bisa Bisa dijelaskan PUP Atau Pendewasan Usia Perkawinan Adalah upaya Untuk meningkatkan Usia Pada Perkawinan Pertama Sehingga Mencapai Usia Minimal Pada Saat Perkawinan Mungkin dari Pihak Laki-Laki Itu Minimal Umur 25 Tahun Yang Perempuan Minimal Umur 21 Tahun Kira-kira Kenapa nih Kalau Kok Usia Idealnya 21 Tahun Kok Laki-Laki 25 Tahun Kalau Perempuan 21 Laki-Laki 25 Saya Menjawab Dari Perempuan Oke Silahkan Kalau Untuk Perempuan 21 Tahun Itu Karena Berhubungan Dengan Kesiapan Rahimnya Jadi Pada Saat Usia 20 Tahun Saat Yang Paling Pas Untuk Seorang Perempuan Bisa Hamil Dan Bisa Melahirkan Dengan Secara Sehat Atau Secara Normal Nah Di bawah Itu Bisa Saja Mengikip Mengakibatkan Mungkin Bisa Kematian Bagi Sang Ibu Kelebihan Juga Bisa Mengakibatkan Kematian Juga Jadi Banyak Resikonya Kalau Laki-laki Kira-kira Dari Apanya Mungkin Untuk Laki-laki Mungkin Kematangan Sperma Juga Tingkat Emosional Mungkin Kalau Sudah 25 Tahun Mungkin Kita Bisa Mengontrol Tingkat Emosional Kita Dan Juga Itu Mungkin Jangan Hanya Nikah Ataupun Kawin Kita Sebagai Laki-laki Juga Punya Tanggung Yang Sangat Besar Entah Itu Menafkahi Ataupun Mendidik Anak-anak Kita Nanti Jadi 25 Tahun Sudah Usia Matang Sudah Matang Berarti Sudah Siap Emosi Dan Sikis Oke Untuk Yang Terakhir Mungkin Ada Pesan-pesan Dari Ketiga Remaja Ini Untuk Remaja Yang Lain Di Kota Probolinggo Pesan Yang Ini Disampaikan Silahkan Kalau Saya Sediri Menyarankan Bagi Seluruh Anak-anak Di Kota Probolinggo Jadilah Remaja Dan Anak Katanya Yang Sehat Karena Masa Depan Bangsa Kita Khususnya Kota Probolinggo Tergantung Pada Kita Saat Ini Kalau Kita Sudah Sakit Sekarang Di Masa Depan Seperti Apa Jadi Tolong Menjaga Kesehatan Pergaulan Dan Kehidupan Kita Untuk Masa Depan Yang Ceria Luar Biasa Pesannya Dari Mas Kevin Mungkin Mungkin Dari Pesan Saya Sebagai Seorang Remaja Tingkatkan Potensi Diri Masing-masing Jangan Terapkan Hobi Kita Kepada Hal Yang Salah Kami Selalu Menyedakan Aspirasi Untuk Sebagai Remaja Untuk Meningkatkan Potensi Tersebut Jadi Harus Lebih Menjadi Remaja Yang Berpotensi Yang Potensinya Positif Mas Kevin Kalau Mas Kori Mungkin Ada Pesan Untuk Remaja Kota Propolinggo Untung Mungkin Untuk Saya Pribadi Untuk Remaja Kota Propolinggo Seluruh Kota Maupun Kabupaten Jadilah Remaja Yang Berguna Jadi Masa Kalian Masih Panjang Jadi Lakukanlah Setiap Hari Hari Kalian Entah Itu Mau Hari Libur Atau Hari Sekolah Lakukanlah Tindakan Yang Manfaat Dan Positif Kalau Bisa Ikutilah Kalian Suka Apa Kembangkan Itu Kalau Bisa Sampai Kalian Menuju Ke Jenjang Yang Lebih Sukses Lagi Luar Biasa Jadi Dari Ketiga Narasumber Kita Ini Pengennya Si Remaja Kota Propolinggo Itu Menjadi Remaja Remaja Yang Jauh Lebih Positif Dan Bisa Mengembangkan Potensi Atau Hobinya Masing Masing Sebagai Bekal Untuk Pembangunan Terutama Di Kota Propolinggo Nah Berbicara Tentang Hobi Atau Potensi Ini Mungkin Ada Yang Mau Dipromosikan Dari Dewan Perwakilan Anak Maupun Dari Pik Remaja Silahkan Baik Saya Perwakilan Dari Dewan Perwakilan Anak Kota Propolinggo Kami Dewan Perwakilan Anak Kota Propolinggo Atau DPA Kami Memiliki Program Lomba Untuk Memperingati Hari Anak Nasional Kota Propolinggo Tahun 2017 Lombanya Akan Dilaksanakan Pada 14 Mei 2017 Mengenai Lomba Mading Tiga Dimensi Untuk Tingkat SMA Lomba Karaoke Untuk Tingkat SMP Kemudian Lomba Kontes Foto Untuk Tingkat SMP Dan Tingkat SMA Jika Teman Teman Di Seluruh Kota Propolinggo Mungkin Berminat Untuk Mengikuti Lomba Tersebut Silahkan Langsung Datang Ke Kantor BPPKB Kota Propolinggo Bagian Pelindungan Perempuan Dan Anak Alamat Alamat Di Jalan Panglima Sudirman Nomor 1B Kota Propolinggo Terima Kasih Luar Biasa Kalau dari PIK Remaja Mungkin Mas Kevin Atau Mas Kori Saya Dari Perwakilan PIK Remaja Seat Kota Propolinggo Mungkin Buat Teman Teman Atau Seluruh Remaja Kota Propolinggo Mungkin Mempunyai Keinginan Ataupun Kesukaan Dalam Kesehatan Ataupun Ingin Mengetahui Lebih Dalam Lagi Apa Yang Kita Bahas Hari Ini Mungkin Bisa Bergabung Bergabung Dengan Kami Yaitu Bisa Berkumpul Hari Minggu Hari Minggu Jam Delapan Bertempat Di Alun Alun Kota Propolinggo Bisa Menghubungi Mas Kori Mas Kevin Mbak Devira Nanti Sebelum Kita Tutup Acara Pada Sore Hari Ini Saya Pengen Tahu Dulu Harinya Teman Teman Bisa Dipandu Salam Jindri Salam Remaja Jindri Sehat Cerdas Ceria Jindri Indonesia Saatnya Yang muda Yang Berencana Luar Biasa Saatnya Yang muda Yang Berencana Baik Terima Kasih Itu Adalah Sekilas Bincang Bincang Kita Dengan PIK Remaja Dan Dewan Perwakilan Anak Binaan Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Propolinggo Yang Bekerjasama Dengan Radio Tehno FM Sekian Dari Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wabilahi Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.